Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Melissa B. Odiambia dengan akhiran NPM 054, kelas 2B, semester 2 Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran Baik masuk kepada pokok pembahasan yang terbagi atas dua Yaitu satu, konsep prinsip pembelajaran dan yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran Pengertian prinsip pembelajaran Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai Dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah Prinsip-prinsip belajar menurut Selameto 2003-2007-2008 Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar Siswa harus selalu berpartisipasi aktif dalam setiap proses belajar yang dialaminya Meningkatkan minat dalam belajar dan membimbing siswa dalam belajar Agar dapat mencapai tujuan instruksional Lanjut, prinsip-prinsip pembelajaran Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran Yang dirangkum dari beberapa pakar pembelajaran meliputi Satu, perhatian dan motivasi Dan yang kedua, keaktifan Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman Dan yang keempat, pengulangan Yang kelima, tantangan Yang keenam, balikan dan penguatan Dan poin yang terakhir sebagai poin yang ketujuh, perbedaan individual Satu, perhatian dan motivasi Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar Menurut Gage dan Berliner dalam Dimiyati dan Mudijono 2009 Dari kajian teori belajar pengulangan informasi Terungkap bahwa tanpa adanya perhatian Tak mungkin terjadi belajar Disamping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil menurut Gage dan Berliner dalam Dimiyati dan Mudijono 2009 Yang kedua, keaktifan Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain Dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri Menurut John Dewey dalam Davies 1937 Mengemukakan bahwa Belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri Maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri Sedangkan yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar Maka guru harus terlibat langsung Begitu juga peserta didik Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas Sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran Menurut Edgar Dalle dalam Dimiyati 2009 Belajar yang baik adalah belajar dari pengalaman langsung Dalam belajar melalui pengalaman langsung Siswa tidak sekedar mengamati secara langsung Tetapi ia harus menghayati Terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya Yang keempat, pengulangan Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang Teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme Tokoh yang terkenal adalah Thorndike dengan teorinya yang terkenal pula Yaitu Law of Exerices Bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon Dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar timbulnya respon benar Kelima, tantangan Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang dengan sendirinya Mereka akan lebih gaya dan sungguh-sungguh dalam belajar Sehingga penggunaan metode eksperimen, inquiry, discovery sangatlah penting untuk diterapkan dalam pembelajarannya Untuk itu, ciptakan pembelajaran yang unik, kreatif, inovatif, dan menantang Yang keenam, Balikan dan Penguatan Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan Ditekankan oleh teori Operan Conditioning yaitu Law of Average Bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik Hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya Dengan poin yang terakhir, yang ketujuh, perbedaan individual Siswa merupakan individual yang unik artinya orang satu dengan yang lain berbeda Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru Maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut Dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb